Halo teman-teman, selamat menikmati! Aku udah memodifikasi kue kering yang gampang untuk lebaran Namanya Castengels, kalian pasti tau kan Castengels? Tinky Winky, Dipsy, Lala, Asep Itu bukan Castengels, itu teletabis Garing! Anjir! Oke teman-teman, ini adalah bahan-bahannya Keju 125 gram, mentega 150 gram, susu guguk 1 sendok makan, terigu 200 gram, gula halus 2 sendok makan, kuning telur Lalu ada mentega untuk ngoles loyang dan juga kuning telur dan susu kental maris untuk topping atasnya Ngoles atasnya nanti kuenya Nah semua ini harus diukur pakai timbangan Kalau bisa punya timbangan digital kayak gini, banyak kok di toko online Jadi intinya hitunglah dengan precise takaran-takaran yang tadi dengan timbangan digital atau timbangan yang manual Sekarang kita akan membuat adonan kuenya Siapkan whisk Tau whisk kan? Whisk tau nggak? Bdua Hah? Bdua Bukan Whisk tuh yang challenge Dan satu mangkok baskom besar kayak gini Pertama masukkan mentega Yang udah kita siapkan Kuning telur Sik Cantik banget ya Gula halus Nah sekarang kita mau aduk pelan-pelan sampai dia mengembang Pertama Oke, lalu kita masukkan susu bubuk Harus susu bubuk Dan tepung terigu setengahnya Lalu kita aduk seperti ini Jadikan dia gumpalan-gumpalan manja Iya kan temen-temen Aduknya harus searah Lalu kita masukkan semua tepungnya Tujuannya sedikit demi sedikit biar tercampur dengan rata Gitu loh Iya kan? Aduknya harus searah gitu guys Jadi kalau udah ke keban jeruk jangan balik lagi ke pasar milih Pertama ini jangan muter-muter gitu Tentukan arahmu Arah hidupmu tuh harus jelas Jangan sampai kalau udah tua kamu menyesal sama pilihan-pilihan yang kamu bikin pas masih muda Iya nggak? Lalu kita masukkan keju Hampir semuanya Sisain sedikit buat topping diatasnya Aduknya begini Lalu di tekan Gitu guys Sebenernya Pake keju edam juga bisa Cuma kan Ini cara gampang Cepat Ekonomi Oke setelah kita campurin pake spatula Sekarang adalah proses dimana kita mau cemok-cemok pake tangan tapi harus cuci tangan dulu Nah motionnya tuh kayak gini guys Kayak lagi cubit-cubit manja Jadi-jadi gemes Nah Nggak pake power Kita cuma mau supaya kejunya itu nyebar Nyampur Oke Adonan kita udah jadi nih Lihat deh Ini tinggal ditaruh diatas loya Terus kita panggang Gampang banget Gap Ihh Ihh Gagetan Gue bilang gampang Gue udah test drive berkali-kali Iya kan Udah latihan berkali-kali Gagal mulu Gagal mulu Intinya ini mantap Semua orang bisa Yuk Sekarang kita akan lumuri Loyang Loyeng Loyeng Kita kuasin Pake mentega Seluruhnya Semua step by step dari memasak Entah itu masak dessert Masak main course Masak appetizer Semua prosesnya itu ada maksud dan tujuan Contoh kayak masak ayam goreng Kita ungkep Itu tujuannya Supaya bumbunya meresap Nah kalau ini tujuannya Supaya Tidak nempel Lalu kita taruh Tepung terigu Ini caranya kalau di chef-chef tuh gini Yoni Hahaha Sekarang kita akan bentuk kuenya Tapi sebelumnya kita mau Membuatnya menjadi Gepeng Gepeng biar bisa dipengeng Gepeng biar bisa dipengeng Kalau kalian punya kitchen yang Bersih kayak gini Surface-nya Kalian bisa lap Anjay Jadi adonan yang baik adalah Di saat kalian bisa Mengangkatnya dengan sempurna Tuh gak ada sisa Ini kita bagi dua Kayak gitu Satu kita balikin Adonan kalian Kalian Taruh disini Kita roll Roll and roll Karena ini aku bikin untuk video demonstration Aku gak akan bikin banyak batchnya Yang penting kita udah punya nih Castangles Ada Kayak mungkin ini cuma setengah toples kecil Sekarang kita mau nyalain Oven Panasnya di 150 Apinya atas bawah Kita panasin dulu Pindahin kesini Gently Kita pindahin pake tangan Jangan ditekan Jangan pake power Nah biasanya Yang jago baking tuh Para ladies ya Aku cocok masak itu Kalo open fire cooking Api unggun Nah itu Tapi dari resep ini Kalian pasti bisa lebih Berskill lagi Step terakhir Kita ambil kuas Susu kental manis Dan juga telur kuning Kita aduk-aduk Oke ini Sekarang supaya mengkilat Kita taruh Olesan telur kuning Dan juga susu kental manis Gila yang aku dulu Bisnis kayak ginian Yang beli biji bud Terakhir terakhir Taruh kiju Jadi kalo Nenekku yang masak Ya kan aku belajar juga Dari nenekku nih Dia pake cetakan kue gitu Yang dipompa Nanti Masing-masing bentuknya tuh Bener-bener sama Persis seragam Cuma ini kan versi gampang Ingat Versi gampang Oke Sekarang kita masukin Batch kita Ini namanya batch Jadi satu loyang ini disebut Satu batch Kita taruh di tengah ya Antara api atas Dan api bawah Seperti itu Kita timer di 25 menit Kita kembali 1 detik dari sekarang Oke Ini baru aja matang Baru aja ting Aku tadi langsung lompat Lari Ternyata 25 menit itu Perfect banget Hasilnya jadinya Bener-bener matang dengan sempurna Warnanya bagus banget Tuh Karena dikasih mentega Jadi gak lengket Bawahnya Bener-bener beauty bar Ini dia castangles Cepet Gampang Ekonomis Dan gak pake alat yang Banyak-banyak atau ribet-ribet Uh masih Hot banget Fresh from the oven Ini namanya Kita cobain ya Enak banget Dalamnya masih agak sedikit Melt in your mouth Baterinya Bener-bener kenceng banget Wangi banget Sukses Warnanya juga bagus Disini perbedaannya Sama punya eang aku Dia pake bahan yang lebih fancy Dia pake keju edam Dan juga pake minyak wisman gitu ya Atau mentega wisman Itu wangi banget Dan juga dia gurih banget Jadi asinnya tuh bener-bener keju Pol gitu Kalau ini dia masih Bateri Terus flaky Sama kejunya Dia gak sekenceng keju edam Jadi bisa dibilang kayak Neutral gitu Rasanya kayak Castangles pada umumnya Yang enak Yang fresh Yang wangi Aku bisa bilang ini Versi gampang Jadi enak perfect Versi gampang Versi ekonomis Bisa kita elevate Dengan bahan yang Juga lebih mahal Dan lebih Bervariasi gitu Contohnya tadi kayak Minyak wisman Keju edam Itu kan agak susah ya Nyarinya apalagi Pandemic kayak gini Ini enak banget Versi gampang Versi bahan affordable Yang bisa dicari Di supermarket Atau toko-toko Kayak Di deket rumah gitu loh Gak mesti yang ke supermarket Atau toko yang besar Ini satu batch aja Itu cuma menggunakan Satu per tiga Dari total adonan Berarti Masih bisa bikin Tiga batch Atau dua batch lagi Jadi bisa dapet satu toples Jadi Hitungan yang tadi Itu untuk satu toples Dan cooking timenya 25 menit Tang Api atas bawah Jangan lebih Jangan kurang Dan panasnya harus 150 derajat Itu Itungannya yang paling pentingnya Dengan bahan yang seadanya Ini dah cita rasa yang maksimal Dia asinnya pas Dia gurihnya pas Karena dia memang kue kering asin Dia gak perlu kayak ada rasa manisnya Tapi Gula pasirnya itu ngebantu Kayak ibaratnya bikin elevate si kejunya Kayak kita kalo misalkan masak Roti bakar keju susu Yang enak kejunya kan Cuma manis dari susu Dan dari manis gula Itu nge elevate si keju Sama kayak gini Karena kalo keju doang Gak ada gulanya gitu Kayak asin tok gitu Oke patut dicoba Kue lebarannya gampang Semua orang bisa bikin Temen-temen yang masih sekolah Juga bisa bikin Yang masih kuliah Juga bisa bikin Pokoknya kalo di cooking vlog aku Aku selalu berusaha Kasih resep yang mudah Tapi ada juga momen Dimana aku kasih resep Yang fancy Yang sekelas restoran Thank you guys for watching Jangan lupa dikasih like comment subscribe Untuk videoku yang sebelumnya Selamat menonaikan ibadah puasa Tinggal sebentar lagi Aku syuting ini Dimomen Udah beberapa hari lagi Kita mau lebaran Jadi momennya pas Kalian bisa bikin ini Buat keluarga Buat kerabat Dibikin parcel Dibikin hampers Kalo bikin pake tangan sendiri Itu kan lebih spesial Hope you guys like it And stay safe Sehat selalu God bless you all Keep small on your face And I will see you guys Bye Hmm Enak pastel Enakeneke Enak